Jika kita membahas asal-usul Semar yang dianggap sebagai leluhur tanah Jawa bukanlah hal mudah. Pasalnya ada beragam versi cerita menarik tentang tokoh tersebut. Sejumlah hasil penelitian yang telah jejak prasejarah telusuri dari berbagai sumber, menyebutkan Semar adalah nama tokoh utama punakawan dalam puayangan Jawa, Sunda, dan Bali. Tokoh ini dikisahkan sebagai pengasuh sekaligus penasihat para kesatria dalam kisah Mahabharata dan Ramayana. Asal-usul Semar konon ditemukan dalam karya sastra zaman kerajaan Majapahit, bertajuk Sudamala. Dalam kisah itu, Semar disebut sebagai abdi dari Sadewa. Bukan sekadar abdi, dia juga dianggap sosok yang selalu menebar humor untuk memecahkan ketegangan. Mahendra Sucipta dalam kitab lengkap tokoh-tokoh wayang dan silsilahnya tahun 2016 menyebutkan, Semar merupakan titisan Sang Hyang Ismaya. Suatu ketika dia diperintahkan turun ke dunia oleh Sang Hyang Tunggal. Hal itu membuatnya yang semula berwajah tampan, berubah menjadi buruk rupa seperti wujud Semar yang dikenal dalam poayangan. Namun ada juga cerita lain yang menyebutkan bahwa tubuh Semar berubah menjadi besar, gemuk, dan bundar karena menelan gunung. Sementara menurut penelusuran kami, dalam buku Dunia Semar, karya Ardian Kresna, asal-usul Semar asli dari Jawa. Semar adalah nama leluhur masyarakat Jawa, yang bayangannya dipertunjukkan dalam poayangan yang bersifat religius. Dia juga dianggap sebagai nenek moyang orang Jawa, dan tokoh kesayangan dari mitologi religis asli masyarakat Jawa. Nama Semar Konon berasal dari bahasa Arab, yaitu Ismar yang dalam pengucapan dialek Jawa menjadi Semar. Ismar berarti paku yang fungsinya sebagai penguat, dan Semar juga dijuluki Badra Naya. Badra berarti rembulan, Naya artinya wajah atau nayantaka, sedangkan taka berarti pucat. Hal ini menunjukkan Semar memiliki watak seperti rembulan dengan wajah pucat, yang berarti Semar tidak mengumbar hawa nafsu. Asal-usul Semar juga berkaitan dengan lambang visualnya. Bentuk wayang Semar yang bulat melambangkan tekat bulat, untuk mengabdi kepada kebaikan dan kebenaran. Jari kirinya selalu menunjuk, artinya dia memberikan petunjuk yang benar. Tangan kanannya menggenggam, yang artinya baik itu bersifat subjektif. Matanya setengah tertutup dan melihat ke atas yang dimaknai sebagai sosok idealis. Dalam buku cerita galur wayang kulit Purwa Cirebon, mata Sipit Semar menggambarkan orang yang senantiasa berzikir kepada sang pencipta. Dagu dan mulutnya diikat dengan rantai, sampai kaki yang mengandung makna, ucapan manusia harus selaras dengan perilaku sehari-hari. Semar juga memakai kuncung kencana sari, yang berasal dari kata kun dan muncung atau muncul dan timbul, yaitu kunfaya kun. Dengan gambaran tersebut, asal-usul Semar masih menjadi misteri, sekaligus merupakan simbol kesempurnaan hidup. Semar digambarkan sebagai figur yang sabar, pengasih, pemelihara kebaikan, penjaga kebenaran, dan menghindari perbuatan tidak baik. Dalam perspektif spiritual dia memiliki watak yang sederhana, tenang, rendah hati, tulus, tidak munafik, tidak mudah kaget, tidak gampang heran, dan memiliki ketajaman batin serta kejeniusan. Profesor antropologi sastra Universitas Negeri Yogyakarta, Suardi Endraswara, menyebutkan dalam hazanah spiritual Jawa, Semar adalah samar-samar pelambang guru sejati. Semar dapat menjadi personifikasi hakikat guru sejati, yang sejalan dengan konsep manunggaling kaulogusti. Itulah sebabnya semar dan tokoh punakawan lainnya diceritakan sebagai pamomong para kesatria, seperti dalam kisah Mahabharata dan Ramayana. Guru sejati dalam konteks ini adalah pengendali seseorang agar tetap berada di jalan yang benar. Terima kasih. 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 Terima kasih.